Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyebab perpecahan dari lokasi gereja Advent Bensini saya akan bacakan ayat kefalannya yang tertulis dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan demikian permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sudara-sudara ketika kuartal lalu atau sahabat lalu bahkan kita pelajari bagaimana penginjilan tersebut berjalan bahkan sahabat lalu kita pelajari bagaimana kasih itu merupakan tabiat dan sifat Allah yang direfleksikan diapresiasikan melalui penciptaan dan juga pernikahan. Maka pada sahabat ini kita akan melihat apa yang berjalan setelah itu ketika perpecahan terjadi pada bahasa Kain dan Habel ternyata pada sahabat ini kita akan melihat bagaimana nabi-nabi perjalanan lama berulang kali mencegah, mengamarkan untuk mematuhi perintah Allah bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa ketidaktatan dan kecerobohan menyebabkan kemurutatan dan perpecahan dan setelah perpecahan dan kemurutatan tersebut banyak orang yang mendapatkan konsekuensi alam mendapatkan hukuman Tuhan itu sebabnya pada pembukaan dikatakan paragraf kedua sebagaimana Tuhan berfirman kepada mereka setelah membahaskan orang Ibrahim dari Mesir apa dikatakan? ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhanku Allahku supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya dengan kata lahir perpecahan merupakan satu hal yang paling dibenci oleh Tuhan itu sebabnya ketika hari Minggu dibuka dengan judul kembalian anak murtad maka ini mengarah kepada bangsa Israel Jasmani dimana kita mengetahui bangsa Israel Jasmani merupakan bangsa yang telah Tuhan pilih telah Tuhan arahkan namun mereka apa? tidak mengikuti perintahnya bahkan dikatakan banyak sekali sejarah cerita umat Israel diwarnai dengan ketidaksetiaan diwarnai dengan anarki dan diikuti oleh ketidaktaatan namun apa yang Tuhan buat? Tuhan berulang kali datang kepada mereka bahkan dikatakan dalam buku Jeremia dikatakan dalam buku ulangan bahwa Tuhan senantiasa mengampuni mereka dan menunjukkan bagaimana kasih itu akan membuat mereka satu dalam Kristus apa yang dibuat? paragraf ke dua hari Minggu dikatakan apa yang menunjukkan dalam kitab Jeremia adalah bagaimana Allah kelihatan penuh kasih penyayang dan murah terhadap umatnya meskipun ada pemberontakan, perpecahan dan penyembahan berhala kepada mereka kata-kata Jeremia ini merupakan refleksi daripada sifatnya bahkan pada zaman Raja Yosia hal tersebut pun dilaksanakan Tuhan lakukan bahkan situasi politik yang sangat luar biasa sangat menghancurkan pemerintahan Israel mereka bisa lewati sehingga Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau hari Senin kita buka hakim-hakim dimana banyak cerita mengenai hakim-hakim ketidaktaatan dan perlawanan daripada bangsa Israel sama Tuhannya yang paling luar biasa dikatakan paragraf ke dua berbicara tentang resep mengatasi perpisahan, pemisahan dan pemecahan di antara umat Allah kesatuan bangsa itu dapat temui dalam kesetiaan mereka kepada Allah perjanjian yang mereka masukin dan Allah namun oleh melakukan apa yang benar di mata mereka sendiri terutama karena mereka dipengaruhi bangsa-bangsa sekitarnya mereka berada di jalan yang pasti menuju bencana pengaruh lingkungan dan bangsa-bangsa sekitar sangat mempengaruhi sehingga apa yang jahat di mata mereka kalau sudah baca hakim-hakim 2 ayat 11-13 hakim-hakim 3-57 masalah utama yang pertama dalam buku hakim-hakim adalah ketika bangsa Israel menyebabal melakukan apa yang jahat di mata Tuhan kemudian meninggalkan Tuhan kemudian perjinahan dan lain-lain bahkan dahulu sebelum hakim-hakim melalui Musa Tuhan telah memaparkan di hadapan umatnya akibat tidak kesian tersebut apa itu? banyak hal ada hukuman ada juga konsekuensi yang terjadi bahkan dikatakan amaran-amaran tersebut sering mereka abaikan walaupun terkesan mereka menurutinya itu sebabnya Alfa Omega Jilid 3 halaman 12 dan 13 pada pelajar Rasin mengatakan keserakahan dan kerakusan mereka menyebabkan mereka dihinah bahkan oleh orang kafir dengan demikian dunia kafir diberi diberi kesan salah dalam menafsiran sifat Allah dan undang-undangnya sehingga apa? kacau terus terjadi hingga tiba pada pelajaran hari Selasa ketiga bangsa Ibrani meminta bagiannya atau adanya suatu pelajaran bagaimana pemimpin pun yaitu Raja Rehabiam yang hanya mengikuti nasihat orang muda yang kurang pengalaman membuat bangsa tersebut terpecah kita masih ingat bagaimana Raja Rehabiam diminta oleh bangsanya agar mereka diberikan sesuatu namun gantinya menuruti permohonan daripada rakyatnya Raja Rehabiam mengatakan bahwa mereka tidak bisa memenuhinya bahkan mereka menambahkan hukuman kalau kita baca kalimat di sini penindasan yang lebih berat diberikan kepada bangsanya pajak yang lebih berat hukuman yang lebih berat bahkan ketika Raja Salomo dan penasihatnya mengatakan ini dilakukan Rehabiam seorang muda tidak mengikutnya itu punya perpecahan sehingga terjadi ketika bangsa Israel diingatkan ditekankan diharuskan untuk mengikut Kristus namun banyaknya pemimpin-pemimpin seperti Rehabiam membuat bangsa Israel tidak mengerti kehendak ilahi apa aplikasinya aplikasinya adalah bahwa ketika kita Tuhan menyuruh kita untuk mengikuti perintahnya maka satu hal yang harus dilakukan menurut dan menjalankan perintahnya dan perpecahan tersebut bukan hanya terjadi pada zaman itu terjadi juga pada zaman itu baru ketika Rasul Paulus menulis surat secara khusus kepada jemaat di Korintus pada Perjara Rabu apa yang terjadi pada saat Efesus di Efesus Paulus mendengar perpecahan telah muncul di Korintus maka dia menulis surat yang panjang dengan satu kalimat dengan satu terpenekaran hendaklah kamu seia sekata sehati sepikir bahkan dikatakan satu-satu dalam Yesus Kristus dan jangan ada perpecahan di mana di antara kamu apa yang diharapkan Paulus Paulus menginginkan agar mereka sehati sepikir satu iman bahkan Paulus menghendaki agar mereka menghentikan segala sesuatu yang menyebabkan pertengkaran dan perpecahan bahkan yang paling luar biasa persatuan Kristen bersumber pada kebenaran seperti ditemukan dalam Yesus Kristus dan dia disalibkan dan tidak pada siapun yang lain tidak perlu dia itu sebagai seorang mentor atau penghutbah atau pemimpin bagi orang Advent yang terjadi bagi orang Advent dan kasih tersebut sudah menjamin sudah menjamin keselamatan kita namun iman kita diuji apakah kalimat firman Tuhan satu apa katakan satu iman satu apa lagi satu baptisan dan satu apa satu Allah itu merupakan apa merupakan ekspresi yang Paulus katakan namun pada bagian terakhir hari Kamis sebelum kita tutup dikatakan ketika saudara berusaha menghindari perpecahan saudara berusaha untuk menuruti peridat Tuhan saudara berusaha menaati peridat Tuhan bahkan penyebab perpecahan tersebut sudah tinggalkan maka serigala akan datang ekspresi penulis mengatakan serigala itu mengarah kepada guru-guru palsu bahkan Paulus pada paragraf kedua hari Kamis mengatakan penggunaan Paulus atau ungkapan serigala yang ganas untuk menggambarkan guru-guru palsu mengingatkan kembali amaran serupa dari Yesus bahwa guru-guru palsu akan menyambarkan diri mereka dalam pakaian domba ingat guru-guru palsu itu muncul segera setelah Paulus memberi amaran ini dan mereka memangsang orang-orang percaya di gereja Asia yang didirikan tersebut kata guru-guru palsu mengarah kepada serigala yang datang apa arti serigala? bahkan lebih luar biasa lagi dikatakan bahwa di tengah kalangan umat percaya ada serigala berbulu domba artinya apa? kadang-kadang pemimpin bahkan kita bisa katakan orang-orang yang suka melayani gereja berjubahkan pelayanan berjubahkan guru namun sebenarnya yang dibawakan apa? palsu bahkan dalam surat yang kedua bersama Timotius dikatakan apa? Paulus mengamarkan apa? agar mereka mengaku dosa dan mereka meninggalkan kesalahan mengikuti ajaran kekafiran sebaik kesimpulan ketika Paulus Timotius mengamal kitabnya dan mengatakan bahwa percekcokan kemudian perbantahan dan perpecahan harus tinggalkan satu fokus yang dikatakan oleh Timotius adalah Tuhan menginginkan para hambanya paragraf pertama hari Jumat Tuhan menginginkan para hambanya para pilihannya untuk belajar bagaimana bersatu dalam usaha yang harmonis tampaknya perbedaan antara karunia rohani mereka dan karunia rohani kerja mereka terlalu besar sehingga sukar bagi mereka bersatu dalam usaha yang harmonis tetapi ketika mereka mengingat bahwa ada beragam pikir yang harus dijangkau dan sebagian orang kebenaran terdiri sampaikan oleh seorang pekerja dan hanya membuka hati mereka kepada kebenaran Tuhan ketika sajikan dengan cara yang berbeda oleh pekerjaan lain dengan kata lain kita harus berusaha mengikuti perintahnya dan menghindari perpacuan berfokus kepada Kristus Tuhan berkati kita kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan terima kasih karena pelajaran ini terima kasih karena Anda telah berkati para sahabat tempat ini dan juga para penirsa daripada mereka berada berkati perjalanan Tuhan dan berkati kami terpuji nama Tuhan dan berdoa amin Shalom ketika Johannes kekasih melihat satu pemandangan dan dia tuliskan dalam wahyu 18 ayat 1 dan aku melihat malangkat lain dengan penuh kuasa turun ke bumi lalu menerangi bumi saudara tahu siapa malekat itu malekat itu adalah saudara dan saya diharapkan Tuhan menerangi bumi dengan apa dengan firman Tuhan bagaimana caranya kita menerangi bumi dengan firman Tuhan saudara ku telah terbuka kesempatan bagi kita menyampaikan firman Tuhan dengan melalui media rekam dengan video dan buat itu di internet fasilitas Youtube dan lain sebagainya salut salut kepada jemaat gereja Masih Advent hari ke-7 Bendungan Hilur secara kontinu memberikan satu pelayanan sekolah sabat 10 menit melalui hambanya pendeta Sonis Tumorang dan tim media di Bendungan Hilur pelayanan ini telah disaksikan banyak orang 2000 lebih setiap minggu menonton dan kami percaya melalui firman Tuhan katakan ketika firman Tuhan itu keluar lepas Tuhan katakan dia tidak akan kembali dengan sia-sia melalui video ini saya mengundang semua orang untuk mau menjadi malaikat-malaikat Tuhan yang dapat menerangi bumi dunia ini sudah dipenuhi dengan banyak kegelapan bayangkan kebohongan tidak hanya dilakukan oleh pribadi dilakukan secara publik dan dunia banyak sekali dusta-dusta yang kita dengar melalui media atau melalui televisi dan lain sebagainya ini harus dilawan dengan terang firman Tuhan mari kita rekam dan siarkan firman Tuhan kebaikan Tuhan mari berikan kebenaran kabar pengharapan kepada dunia bahwasannya ada Yesus Kristus yang mengasihi kita Yesus Kristus sumber pengharapan kita kita tidak hanya hidup di dunia ini ada kita telah persiapkan Tuhan untuk hidup di masa yang akan datang di dalam kerajaan surga kasih Kristus kiranya menyertai kita semua dan roh kudus memotivasi kita untuk mau ikut menginjil dan penginjilan yang paling efektif pada saat ini adalah rekam dan rekam baik melalui videomu melalui hp-mu atau suruh orang dan saksikan kebaikan Tuhan lalu posting itu di Youtube atau dimana saja dimana ada kesempatan maka saya percaya bahwasannya firman Tuhan tidak akan berlalu sia-sia itu akan dapat menerangi seluruh bumi Tuhan memberkati tim media Bendungan Hilil dan juga jemaat gereja masih Advent hari ke-7 Bendungan Hilil Tuhan memberkati Shalom selamat menikmati